Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel atau wisata di Banten pada Juni 2023 ini mengalami penurunan, meski ada momen libur panjang sekolah dan idul adha. Kepala Dinas Pariwisata atau Dispar Provinsi Banten alhammedie mengklaim, meski mengalami penurunan, akan tetapi target dari dispar tercapai. Menurutnya, pada momen libur panjang sekolah dan idul adha 2023, pengunjung wisata memenuhi target yakni lebih dari 3,5 juta pengunjung, hanya saja memang mengalami penurunan. Alhammedie mengungkapkan hal itu karena keinginan masyarakat untuk berwisata tidak semasif liburan idul fitri. Apa yang membuat itu? Kalau target, target secara keseluruhan dari Dinas Pariwisata tercapai. Cuma target secara keseluruhan memang rata-rata memang ada menurun, tidak terlalu banyak sesuai dengan harapan. Tapi target sepenuhnya capai. Jadi memang jurnal panjang itu dan hari lain idul adha kan kita targetkan 3,5 juta. Nah, target itu tercapai. Cuma target kalau secara keseluruhan, biasanya kita lebih melampauin target sampai 2,5 juta. Nah, ini ternyata tidak hanya mencapai target kita saja. Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten, TPK Hotel berbintang di Banten pada Juni 2023 mencapai 50,16 persen, atau turun 2,48 poin dibanding bulan sebelumnya. Sementara TPK Hotel Non Bintang tercatat sebesar 16,47 persen atau turun 0,46 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.